Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan Dimanapun ada berada Senang sekali saya Nurharisya Pratiwi Kembali hadir menjumpai Anda Kali ini dalam suara Sriwijaya Pemirsa Ramadan tinggal dalam hitung Itu artinya semakin dekat Kita untuk menyambut Bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Namun tentunya Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini Ada banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan Baik secara spiritual Maupun dari nilai sosial lain Yang harus kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan Demi terciptanya hubungan kita yang baik Kepada Allah yaitu Hablumin Allah dan juga Hablumin Anas Hubungan sesama manusia juga harus kita jaga Dan tentunya untuk Membahas itu lebih lanjut Kali ini suara Sriwijaya Mengangkat tema yaitu Ramadhan dan Nalar Kepedulian Kami sudah kehadiran Aras sumber yang luar biasa Yaitu ada Profesor Abdullah I di MED Seorang sosiolog Dan juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kopertis Wilayah 7 Sumbaksel Benar ya Prof ya Assalamualaikum Prof Apa kabar Prof Wah luar biasa Gimana Prof akhir-akhir ini Mendekati bulan suci Ramadan Aktifitasnya Lancar ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita hari ini bahas tentang Ramadhan dan Nalar Kepedulian Nanti Menyambut bulan suci Ramadan Kira-kira ada Hal-hal mungkin kita Sebagai manusia yang harus Meningkatkan lagi Seperti itu Dan Pemirsa Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami Melalui telepon interaktif Di 0711 311 454 Anda juga dapat Menghubungi nomor telepon Yang tertera di layar kaca Dan Anda dapat Bertanya langsung Seputar tema kita hari ini Yaitu Ramadhan dan Nalar Kepedulian Baik saya akan ke Prof ini terlebih dahulu Prof Kalau kita melihat Ini kan Ramadhan Sudah sebentar lagi ya Prof Artinya Kita tuh sebagai manusia Mungkin 11 bulan sebelumnya Sudah mempersiapkan Dengan baik gitu Artinya supaya kita Di bulan suci Ramadan itu Bisa Melakukan ibadah-ibadah Atau menjalin hubungan baik Supaya mengejar Pahala yang berlipat ganda Tentunya ya Prof ya Nah untuk bulan suci Ramadan Kira-kira Biasanya nilai-nilai Sosial apa ya Mungkin harus kita persiapkan Untuk dapat dilakukan Selama bulan suci Ramadan Oh iya Seperti Tercantum dalam Surat Al-Baqarah 183 ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Ya'ihaladzina'am Anuqutiba'alaikumusiam Ya'ihaladzina'am Kutiba'ala laladi Naminkoblikum La'alakum tatakun Jadi kira-kira bahwa Kewajiban puasa itu Adalah kewajiban Bagi setiap muslim Yang beriman ya Seperti dilakukan oleh Muslim terdahulu Orang-orang terdahulu Oleh sebab itu Dalam konteks Nalar sosial ini Ya paling tidak Menurut saya Kita Harus memahami Bahwa Tujuan kita berpuasa itu Adalah ketakwaan Untuk ketakwaan itu Di sana juga Tidak hanya Seperti disampaikan Mbak Caca tadi Tidak hanya dalam Kontek Habluminallah Tetapi kontek Habluminanas Dan kontek Habluminalalam Ciptaan Allah Kita harus Melakukan Relasi hubungan Yang harmonis Yang baik Oleh sebab itu Menurut saya Artinya yang Berdasarkan referensi Yang kita baca Bahwa Untuk menjadi Hamba yang bertakwa Dan beriman itu Ya memang kita Salah satunya Harus memperhatikan Dimensi Habluminanas itu Ya Hubungan dengan manusia lain Yang menurut saya Paling tidak Kita memang harus Menggunakan Nalar logika kita Berpuasa itu Tidak hanya persoalan Tuntutan spiritual Semata ya Tetapi ada Dimensi sosial Yang luar biasa Oleh sebab itu Dalam Islam itu Adalah Islam sering sekali Dikatakan adalah Perilaku Atau amal ya Ya oleh sebab itu Ya menurut saya Kita harus Meningkatkan Ketakuan kita itu Melalui hubungan Yang baik Terhadap Sesama manusia Khususnya Kita Berpuasa itu Kan menahan Makan Lapar Menahan Tidak minum Kita kan Teringat dengan orang yang Miskin Yang tidak mampu Yang tidak beruntung Secara ekonomi Oleh sebab itu Disitulah Nalar-nalar sosial Dalam berpuasa itu Salah satunya Harus kita tingkatkan Menurut saya Ya Jadi memang Bulan suci Ramadan Tadi ya Karena kebetulan Juga memang Allah Akan memberikan kita Apa ya Imbalan Ataupun juga Pahala yang luar biasa Jadi harus berlomba-lomba Supaya Untuk bisa jadi Lebih baik lagi Baik Di studio hari ini Juga kami sudah Kehadiran Dan arah sumber kami Satu lagi yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUE Palembang Bapak Dr. Andes Haji Saimar Hadana Assalamualaikum Pak Saim Apa kabar Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Terima kasih Sudah hadir di suara Sriwijaya hari ini Pak Jadi kita akan membahas Mengenai Ramadan Dan nalar kepedulian Tadi Saya sudah Ke Prof. Idi Kalau untuk Secara nilai sosial Dalam Menyambut Bulan suci Ramadan Hal-hal apa yang harus Kita tingkatkan Tapi saya akan ke Pak Saim Ini Kalau untuk menyambut Bulan suci Ramadan Secara spiritual Apa yang harus Kita persiapkan Pak Ya tentunya Kalau kita Ingin Persiapkan secara spiritual Pertama Paling tidak mental Kita harus Siap Karena kadang-kadang Banyak yang tidak siap Tidak siap mental Untuk berpuasa Ya maksudnya Bukan yang Tidak mampu berpuasa Tapi artinya Bagaimana Memahami nilai-nilai Dari Puasa itu Jadi kalau Kita lihat Dari apa yang Disampaikan pada Sore hari ini Sebetulnya berpuasa itu Mengajak kita Untuk jadi manusia Yang sadar Sadar artinya Tentang kepedulian kita Kepada masyarakat Bisa kita Bayangkan bahwa Kita dari Katakanlah Pukul 5 4.30 Katakanlah Kita tidak mulai Tidak makan Sampai pukul 18 sore Perakhiran Lebih kurang 14 jam Kita tidak makan Kita akan merasakan Lapar Haus Lemah Letih Dan sebagainya Kita bisa membayangkan Beginilah nasib orang yang tidak punya Beginilah nasib orang yang Miskin Yang tidak makan Dan sebagainya Artinya Membayangkan kita Pada saat kita berpuasa Begitulah nasib mereka Pada saat kita mau berbuka Senangnya bukan main Rasa-rasanya mau dimakan Tapi tidak boleh Artinya bahwa mereka yang Lemah Mereka yang do'afa itu Kalau kita kasih makan Betapa senangnya mereka Nah ini meningkatkan Kepedulian kita Sesama kita manusia Jadi Ibadah puasa itu Disamping Ya habluminallah Memang lebih banyak Ditekankan juga Kepada habluminannas Jadi kepedulian kita Jadi daya talar kita tuh Tidak hanya sekedar Semata-mata Berpuasanya Tapi bagaimana kita bisa Menciptakan kondisi sosial Kemasarakatan Nah dalam artian juga Kita harus sering melihat Kondisi di sekitar kita juga Seperti itu ya Pak? Betul Itu luar Kita bisa melihat Bagaimana kondisi masyarakat Sekitar kita Oh ini mereka ini Yang makannya Makanya kita kadang-kadang Diperintahkan dari Rasulullah Kalau kita berbuka Saja kepada orang yang sedang berpuasa Pahalanya sama kita berpuasa Satu hari ya Artinya saking Saking beli perganda Pahalanya kita berikan makan Kepada orang yang sedang berpuasa Wah luar biasa Jadi memang Karena tadi ya Spesialnya di bulan suci Ramadan ini ya Pak Artinya Kita harus Berlomba-lomba Seperti itu Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Luar biasa sekali Saya akan kembali ke Prof. Idy Nah Prof. Idy Tadi kan kita sempat Disampaikan juga bahwa Pada saat bulan suci Ramadan ini Meningkatkan juga perilaku-perilaku Sosial atau juga Meningkatkan amal kita Sebagai umat muslim Nah pada saat bulan suci Ramadan Itu Kira-kira seperti apa sih Prof Untuk kita bisa Meningkatkan Nilai atau nalar Kepedulian kita Pada saat bulan suci Ramadan Ya sebenarnya Sangat luas sekali ya Pak Kia Ya jadi Dalam konteks nalar sosial itu Kita menahan Tidak makan Tidak minum Ucapan yang tidak Tidak patut Atau tidak perilaku Yang tidak sopan Dan lain sebagainya itu Atau menjaga Kejujuran Dan kemudian Sifat-sifat lainnya Oleh sebab itu Itu semua Selalu berkorelasi Atau berinteraksi Dengan orang lain Orang lain ini Tidak hanya Sesama kita yang berpuasa Sesama muslim Tetapi dalam konteks Hablu Minanas ini Dalam konteks Dengan Umat beragama lain juga Oleh sebab itu Jadi Toleransi Apa nama itu Sikap yang demikian itu Adalah Sebagai nalar sosial Bahwa Jangan pernah terpikir Terpersip kita puasa Bahwa Kita merasa lebih Misalnya Justru kita Kata Pak Kiai tadi Kita merasakan Sama Sadar bahwa Kita ini Sama dengan Kalau merasakan Seperti orang miskin Kita juga Seperti itu Merasakan Belum dimensi lainnya Dengan berpuasa Akan berdampak Pada kesehatan kita Dan Menempatkan orang Terus bersyukur Jadi bagaimana Menempatkan mata Dalam berpuasa Misalnya Untuk memandang Hal-hal yang positif Mulut Ucapan yang Sopan Yang santun Hati Supaya tidak Terarah hal-hal Yang negatif Dimanapun kita berada Di kantor Di jalan Ataupun dimana Kita menunjukkan bahwa Sifat yang disampaikan Oleh Rasulullah itu Misalnya Sidik amanah Tableh patonah itu Misalnya memang Betul-betul Kita terus belajar Menyadari bahwa Kita ini adalah Pengikut beliau Jadi oleh sebab itu Puasa ini sebenarnya Sekaligus evaluasi Menurut saya Sekaligus sebenarnya Untuk meningkatkan Ketakuan kita Kan ciri-ciri orang bertakwa tadi Itu antara lain Melaksanakan perintahnya Perintah Nabi seperti tercantum Perintah Al-Quran Tadi seperti tercantum Dalam Al-Baqarah 183 Tadi ya Jadi Menurut saya Sangat luas Maknanya Tapi Karena kita Makhluk bukan sempurna Paling tidak kita Menyadari Kalau bisa Tahun ini Lebih baik Daripada sebelumnya Dalam hal-hal Berbagai hal Dalam konteks Sosial tadi Kalau tadi dikit-dikit Pernah bohong-bohong lah Ini mulai Tak bohong lagi deh Tadi menyakiti orang Karena kita punya jabatan Atau apa Ini mulai interpeksi Karena jabatan itu Sipannya amanah saja Misalnya kan Kemudian Kalau tadi mau jalan pintas Mau dapat duit banyak Dengan begal Misalnya Mulai sadar Hidup ini tidak selamanya Begitulah kira-kira evaluasinya Jadi Menurut saya Dalam Nalar sosial ini Selagi berhubungan Dengan orang lain Itu luas maknanya Dimanapun kita berada Sampai akhir hayat kita Itulah yang akan Diperhitungkan nanti Itu kan jaminan Bahwa Orang bertakwa itu Harus begitu Kita bersyukur Kan ada panduan Bagaimana Kalau kita tidak punya agama Tidak ada panduan Padahal Mohon maaf Kematian itu Ada sesuatu yang pasti Kulun nafsin Zai kutul maut Setiap yang bernyawa itu Pati mengalami kematian Sebenarnya kan Menuju ke sana Kita Kira-kira Puasa ini kan Menuju ke sana Untuk bawaan itu Tapi itu urusan Yang maha kuasa Cuma kita ini Dibekali Oh begini deh Kira-kira Jadi kalau Apa nama Kita membawa bekal itu Ya insya Allah Ya apa yang disampaikan itu tadi Dan sangat toleransi sekali Dalam puasa itu Ketika orang tua sakit Dia boleh menggantinya Dengan apa itu Pak G Namanya itu Mengganti puasa itu Mengkodoknya Ya mengkodoknya kan boleh Seperti itu Jadi apa nama Sesuai dengan Kemampuan Kemampuan Iya Wah oke luar biasa Jadi itu tadi ya Pak Memang artiannya luas Tapi kalau sehat Dewasa Haruslah Ya itu harus melaksanakan Orang tua saya maksud tadi Iya Dengan kondisi tertentu Ya kita dulu anak-anak kan Sepuluh hari Dapatnya lima belas Orang tua tidak memaksakan Iya Nah tapi tujuan tadi Menuju ke proses Kesempurnaan tadi Betul Itu evaluasi kan Evaluasi Harus bisa lebih baik Dari yang sebelumnya gitu ya Jangan sama aja Tahun lalu saya kayak gini Kurang lebih harusnya Minimal sama lah Minimal ada peningkatan gitu ya Oke saya akan ke Pak Saim lagi Pak Saim ini kan Kalau kita bulan suci Ramadan Biasanya Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof ini juga bahwa Menjadi evaluasi juga Untuk diri kita Nah tapi tidak jarang juga nih Pak Kalau Selepas bulan suci Ramadan Udah balik lagi gitu misalnya Itu gimana tuh Pak Itulah yang dikatakan oleh Pak Prof tadi Artinya bahwa Kita ini dari tahun ke tahun Tadi yang namanya peningkatan Foshtabikul khairat Jadi berlomba-lomba terus Untuk mencapai kebaikan Jadi kalau misalnya Contoh saja kecil Kalau selama bulan Apa Di luar Ramadan Kita ini Tidak mau berinfat Tidak mau bersedakor Misalnya ya Padahal Ramadan rajin Infat Rajin suara poh Habis Ramadan Berhenti pula Infat suara poh Kenapa berhenti Habis Ramadan Sudah selesai Nah itu kan namanya Tidak ada peningkatan Sama dengan misalnya Mereka sering tak ada harus Ya Sama ada harus ngaji Misalnya Wah kalau Ramadan Rajin ngajinya Malah sampai Ditama 4 kali 5 kali Habis Ramadan Tidak ngaji lagi Kenapa pun Tidak ngaji Ramadhan habis Itu kan kata Pak Prof tadi Tidak ada peningkatan Misalnya kita ini Di saat kita Ramadhan Mengaji Baca Al-Quran Berinfat Habis Ramadan Sepertinya seperti itu Malah ditingkatkan lagi Itu yang masuk Pak Prof tadi Akhir dari kuah Ramadan La'alakum tertakun Jadi orang bertakwa Itu Tujuan akhirnya ke situ Jadi bukan hanya Sekedar habis Ramadan Habis Habis Ramadan Habis Sama dengan puasa anak kecil namanya Iya Mereka tidak ngerti Tapi mereka yang sudah Mengerti dengan kehidupan Bagaimana berpuasa itu Oh selama saya ini kurang Berinfat Kurang berusaha Di waktu Ramadhan Saya ber Ditingkatkan lagi Memang berinfat Berusaha itu Tidak harus Banyak Tapi sesuai dengan kemampuan Oh saya sedang punya uang banyak Ya agak banyak sedikit Oh saya ini agak susah Sedikit aja Seperti itu ya Gaji 7 juta Masuk-masuk seribu Karena saya tidak etis Kira-kira Kira-kira Nah jadi Diserti dengan kondisi Berapa Nah itu apa Juga kita Banyak Tapi kalau misalnya Tidak ikhlas Tidak ada artinya Tidak ada keikhlasan Namun inilah Berupaya peningkatan Mas Moprop tadi Jadi kita berupaya Dari tahun ke tahun Meningkat Terus Akhirnya nanti Kita akan dipanggil Masa seperti Dari tempat Penghasilan cuma segitu Terus Pegawai saja harus Dari gaji Tapi tidak naik gaji Bermarah dia Tapi kita juga seperti itu Cuma kita bukan Minta gaji dengan Tuhan Bukan Cuma kita berupaya Apa yang harus kita lakukan Tahun ini Lebih baik daripada Tahun sebelumnya Tahun yang sudah Tahun depan lebih Betul Maka kita rasulah Kalau tahun ini sama dengan Tahun kemarin Kita jadi orang rugi Rugi Kita belum dikatakan beruntung Yang dikatakan beruntung itu Tahun ini lebih baik daripada Tahun kemarin Tapi kalau tahun ini Lebih jelek dari tahun kemarin Nah Neraka lah Oke Nanti kita bahas Lebih lanjut lagi Mengenai tema kita itu Rabah dan Dandalar Kepudulian Ya Pak Saim dan juga Prof. Idida Pemirsa tetaplah bersama kami Suara Sriwijaya Kembali usai jadah berikut Keluarga Indonesia Keluarga Indonesia Sudah saatnya kita cerdas Memilih tontonan yang tepat Untuk anak Karena tontonan yang ramah anak Sangat penting untuk Membentuk karakter Dan tumbuh kembang anak FRI menghadirkan program-program tayangan Yang edukatif Dan aman Untuk buah hati kita Ayo Ke Buku Buah hatiku sayang Sayang Buku Parahis Buku Kami Anak-anak Besa Hidup dari Loncang Seru-seru kan acaranya Seru-seru kan Teman-teman Jangan lupa nonton TVRI ya Dan pastinya Ramah untuk anak Terima kasih Dan kita bijaksana Menjaga Indonesia kaya Ayo karena kita bersyukur Rakyat tulus bersatu padu Pemerintah yang adil dan jujur Pimpin negara ku maju Ayo mama, jangan mama marah betta Dia cuma, cuma-cuma pegang betta Ayo mama, jangan mama marah betta Lah orang muda punya biasa Sisi-sisi penmanik yang menikmati Selama di kota, kira-kira-kira Selambangkan jula-jula Selambangkan jula-jula Dari Aca hingga Papua Kita semua bersaudara Berkerja dan berdoa Menggadang bersahajab Untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya Kami masih dengan tema yang sama yaitu Ramadan dan Nalar Kepedulian Bersama Pak Saim dan juga Prof. Idi Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 Saya akan kembali ke Prof. Idi Prof. Idi tadi kan sempat menyampaikan juga bahwa pada saat bulan Suci Ramadan itu kan salah satu nilai sosialnya Kita juga selain harus menjalin hubungan baik dengan sesama umat muslim Tapi juga dengan umat beragama lain gitu kan ya Prof. Idi Banyak juga yang mungkin merasa kalau kita mentang-mentang lagi puasa nih Mintanya kita dimaklumin dan segala macem Nah itu seperti apa nih Prof? Iya memang yang kita bicarakan tadi itu memang persoalan nalar sosial itu sangat penting Ternyata dimensi puasa itu sangat luas ya Jadi baik dimensi yang sifat individu atau berhubungan dengan orang lain Sama dengan konteks kita berhubungan dengan orang di luar agama kita Atau dengan itu pun saudara kita Oleh sebab itu di tengah kondisi begini memang boleh dikatakan dinamika global ini Artinya persoalan-persoalan itu begitu cepat kita tahu Misalnya bank ditutup di Amerika misalnya kita dengan cepat tahu Orang-orang tua di kota-kota besar di luar negeri misalnya Banyak sekali yang tidak terurus misalnya Nah di dalam negeri kita juga kan Apa nama itu banyak persoalan-persoalan dan itu lintas agama Jadi kemiskinan itu kan lintas agama Lintas agama Ya kan persoalan-persoalan lain itu Oleh sebab itu Meningkatkan toleransi itu sangat penting Oleh sebab itu sebagai suatu aplikasi Habluminanas kita Jadi terutama juga ya dengan keluarga kita sesama muslim Dengan orang lain juga Sama pentingnya itu Jadi Islam mengajarkan seperti itu ya Jadi ajarkan oleh Rasulullah SAW Misalnya bagaimana beliau kehidupan beliau di Madinah Misalnya itu kan menunjukkan pluralisme Menunjukkan multikultural Beda-beda agama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi Tapi Rasul menjadi seorang pemimpin Pemimpin agama yang menunjukkan Apa nama itu Beliau sebagai tokoh nabi Yang pertama yang menunjukkan Islam itu sangat toleran Di dunia ini Yang makanya disebut apa nama Kota Madinah Ada piagam Madinah itu Jadi saya kira harus dimulai dari kita sendiri Harus ada tadi nalar sosial Nalar kepedulian tadi Kemudian diaplikasikan Interaksi di kita berupaya di keluarga kita Tetangga dengan orang lain Yang tentu sudah berbeda dalam berbagai hal Bahkan berbeda dalam hal agama Di tengah kondisi bangsa kita begini pun Sangat relevan sekali nilai-nilai agama ini Oleh sebab itu toleransi kita Kalau tetangga kita Kalau tetangga kita non-muslim Kemudian tidak mampu Itu kita juga patut memberi sadako Dalam konteks Habdu Minan Nas ini Tidak hanya sesama muslim Itu hebatnya Itu hebatnya ajaran agama kita Jadi melihat itu Bisa lintas individu Tidak hanya individu Tapi lintas sosial dengan orang lain Sifatnya lintas agama dan lain sebagainya Kalau sekarang kan sedang digalak-galakkan Apa itu Menerasi beragama Kalau Nabi sudah terapkannya itu Sejak biagama Madinah ya Sejak lama ya Pak Tapi bagus sekali sekarang Artinya Terus mengingatkan kita Supaya kita toleran dengan orang lain Tanpa menghilangkan identitas masing-masing Perbedaan itu dihargai Tapi identitas Tidak perlu hilang Itulah multikultural Yang dalam biagama Madinah itu Betul-betul Jadi tanpa melihat ya Pak Apabila memang bisa kita bantu Kenapa tidak Jadi walaupun Seperti apapun kondisinya Dan memang itu kita tahu Dan kita sadar bahwa Memang bisa untuk kita berikan bantuan Dan lain-lain juga memang Harus gitu ya Kita bantu gitu Apalagi juga sebagai manusia Tadi untuk Memperarat hubungan kita Seseorang manusia ya Pak Jadi tanpa terkecuali juga Pemirsa Nah saya akan ke Pak Saim Pak Saim itu artinya Memang ternyata konsep Bersedekah ini luar biasa sekali ya Dalam Islam Nah khususnya apalagi pada saat Bulan Suci Ramadan Ini juga akan semakin luas gitu ya Pak Betul Jadi makanya Di menjelang akhir Ramadan Kita kan diperintahkan Keluarkan zakat Apakah itu zakat fitrah Apakah itu zakat mal Nah ini dalam rangka kepeduluan kita Kepada masyarakat Makanya dalam Konsep zakat itu Zakat fitrah itu harus Dibagikan habis Untuk mereka yang berhak menerimanya Nah Kalau zakat mal Itu diberikan bukan untuk konsumtif Sebetulnya Jadi zakat mal itu Diberikan untuk kebutuhan mereka produktif Jadi mereka yang Jadi mereka yang do'afat Do'afat itu tidak hanya sekalian kita kasih makan Iya Tapi bagaimana kita Sejahterakan mereka Dengan pola memberikan modal Iya Makanya kalau zakat fitrah itu Itu diberikan untuk konsumtif Iya Tapi kalau zakat mal Itu diberikan untuk kepentingan produktif Iya Jadi kalau mereka misalnya Pak Saya ini mau buka usaha Usaha apa? Buka jual pempek Berapa modal kau? Dua juta nih Dua juta Nah makanya Para amil-amil zakat itu Maksudnya harus mengerti Para amil-amil zakat Jadi Bedakan Kepentingan itu zakat fitrah yang mana Zakat mal yang mana Jadi kalau zakat fitrah itu khusus untuk konsumtif Tapi kalau zakat mal Bisa digunakan untuk kepentingan produktif Sehingga mereka itu tidak hanya sekedar dikasih makan Jadi apa Beri bahasa dulu Tidak hanya sekedar diberikan Tapi mereka kita kasih kail Dengan kail mereka baru usaha Diharapkan dengan Model yang kita berikan dari zakat mal ini Akan berkembang terus bagi mereka Inilah kepedulian Islam itu Terhadap sesama manusia Jadi apa yang kata beliau tadi Sungguh tinggi sebetulnya Jadi kita ini Kalau zakat mal itu Zakat fitrah itu kita kelola Saya kira sudah mampu Untuk menanggung-ulangi Kemiskinan masyarakat kita ini Kalau memang dikeluarkan secara baik Seperti tadi Jadi jangan cuma dikasih makan Tapi bagaimana Mereka kita kasih modal Pak saya mau buka counter Berapa modal mau? 5 juta nih 5 juta Sehingga mereka Merasa terbang Tidak hanya sekedar makan Ilang Sebab saking tinggi Jadi di lebaran Ramadan itu Kita dibina untuk terus Terus bagaimana kepedulian kita Kepada masyarakat Berarti kalau misalnya kita melihat Ini kan kondisi Misalnya masih banyak Masyarakat yang juga mengalami Kemiskinan seperti itu Artinya Mungkin masih banyak juga Yang peduli dengan sesama Dalam artian Mungkin selama ini Memberikannya hanya Yang tadi ya Pak Yang konsumtif saja Produktifnya kurang gitu ya Pak Nah itu yang saya kasih bilang tadi Ini kan dalam mereka Menanggulangi Peningkatan Daripada si mustahik Makanya di suatu daerah Suatu negara lah Kata-kata Satu provinsi Satu kota Yang dikatakan masyarakat Yang sudah sejahtera Bahwa Muzakinya sudah lebih tinggi Daripada mustahik Itu baru dikatakan sejahtera Tapi kalau Mustahiknya masih lebih banyak Daripada muzak Ya belum sejahtera Masih banyak pengemis Masih banyak yang miskin Masih banyak peminta-minta Daripada yang berdekat Itu belum dikatakan sejahtera Jadi dikatakan sejahtera itu Muzakinya sudah lebih banyak Dibandingkan para Mustahiknya Nah ini kita mengimbau Kepada mereka Mereka yang agniya Agniya ini Yang kaya-kaya ini Beri keras bantuan kepada mereka Melalui misalnya Badan amal Amir Zakat Atau melalui Pengelola-pengelola Zakat Misalnya di masjid sebagainya Nah pengelola Zakat juga Cuman ngerti Saya bilang tadi Jangan mereka cuma Dari dulu sampai sekarang Makan Kasih makan Nah bagaimana kita Menghidupkan mereka Supaya mereka Bisa berusaha Bisa berusaha Sendirnya jadi sejahtera juga Sejahtera mereka Tidak hanya Menerima saja Bantuan yang bentuknya Konsumtif Tadi yang sekali Habis Sekali makan Habis Tapi bagaimana Bisa berkembang Dari misalnya Kita bantu mereka 3 juta Bisa jadi 5 juta Bisa jadi 7 juta Sebagainya Sehingga mereka Usahanya makin-makin Makin maju Wah itu konsep Konsep lainnya Produktifnya itu Produktifnya itu ya Pak Dan kita lebih tegankan Masalah produktif Wah itu luar biasa Ternyata ada The next levelnya Bersedekah ya Pak ya Jadi memberikan Hal-hal yang memang Bentuknya itu Bisa digunakan kembali Atau produktif tadi Nah saya kan kembali Ke Prof Idi Prof Idi ini Kalau tadi kan Sudah disampaikan juga Artinya memang Dikatakan sejahtera Apabila muzakinya Itu lebih banyak ya Pak ya Nah Tapi kalau kita melihat Kondisinya gitu kan Di anggap sejauh-jauh Misalnya di kota-kota besar Juga suka Kita masih melihat Nanti ada Pengemis-pengemis Yang misalnya Sebenarnya notabene Kita tidak tahu nih Backgroundnya seperti apa Apalagi menjelang Ramadan Prof Nah itu menjadi fenomena juga Sebenarnya Seperti apa itu Prof Menurut Prof Idi Iya Itu bagian dari Nalar sosial kita ya Ya jadi memang Di kesempatan Di bulan Ramadhan ini Banyak peluang-peluang Jadi peluang orang Bersedaka Dan ini ya Apa Ramadhan Lain-lain Tadi disampaikan beliau Tadi ada zakat mal Zakat fitrah Oleh sebab itu Memang Itu fenomena Yang menunjukkan bahwa Masyarakat kita Memang sebagian Kurang beruntung Jadi mereka Tidak akan mau Apabila mereka Berpunya Oleh sebab itu Di bulan puasa ini Sempatan mereka mencari Untuk tambahan Yang jadi persoalan Itu saya kira Tidak masalah ya Tapi persoalannya adalah Bagaimana Nalar sosial itu Penghasilan Yang ada itu Jangan sampai Tidak berpuasa Ya kan Mencari rejeki Jangan sampai Tidak berpuasa Kalau sampai bergerak Berkumpul Ke kota besar Berarti kan mampu Mampu Ya Kalau hanya menunggu Misalnya Tapi kalau pekerja berat Barangkali Seperti buruh Kuli Lain cerita Barangkali Tapi jangan diniatkan juga Mentang-tang Bekerja kuli Tidak mampu Karena ukuran mampu Menurut Allah Itu bagaimana Jangan-jangan Suatu kekuatan Di puasa ini Memberi suatu Kekuatan Saya pikir Anak kecil Dilatih Kok dia habis Mohon maaf Ada orang Yang kuat Ataupun yang Gagah Bahkan Ya Kalau secara fisik Cara mental Biasanya Dia kuat Tapi tidak mampu Inilah Kehebatan Berpuasa itu Puasa itu Untuk orang yang beriman Ketika beriman Itu mengalahkan Segalanya Tidak hanya Soal makan Soal nafsu Nafsu itu Luas Luas Ya kalau tadi Misalnya Di kantor Atau apa Kita Mau nyimpang-nyimpang Dikit Dengan berpuasa Dia sadar Oh ini tidak barokah Saya harus Keja keras Kalau memperoleh sesuatu Jangan jalan pintas Pasti hasilnya Tak bagus Ini puasa Mengajarkan itu Jadi alarm kita Ya karena kejujuran Itu kan ciri orang beriman Ya kan Betul Kemudian suka membantu Itu ciri orang yang beriman Jadi Oleh sebab itu Seperti disampaikan Pak Kiai tadi Tentu Sesuai dengan kemampuan Kalau gaji 7 juta Dekat 100 ribu Misalnya Kalau bulan puasa ini Layak gak Kan Kira-kira begitu kan Nah Atau seribu Kalau 100 Masih layak Jadi Jadi Dimensi Apa nama itu Sosial Nalar sosial Dan Menurut saya Yang kedua itu Tadi ada nalar toleransi Karena di masyarakat kita Kita temukan Bermacam-macam orang Yang gak boleh Kita orang berpuasa Langsung Menilai atau menjudge Suatu yang negatif Dan itu tidak perlu Karena berpuasa itu Bukan Urusan orang lain Kita tidak sampai Jangan Seperti itu Karena Allah lah yang akan Membalasnya kan Nah Oleh sebab itu Menurut saya Dalam perpuasa ini Paling tidak Meningkat nalar Meningkatkan nalar sosial itu Kemudian yang kedua Meningkatkan toleransi kita Dalam konteks Realitas sosial ya Menurut saya Itu yang penting Itulah yang diinginkan Apa Makna setelah Bulan puasa Yang harus bisa kita Lakukan juga ya Profe di sebelas bulan ke depan Beliau bilang tadi Kalau bukan puasa bersedekah Setelah tidak puasa lagi Kan harus bersedekah juga Iya Harus tetap Jangan malah ngilang Tapi tetap sesuai dengan kemampuan Kan begitu kan Sesuai kemampuan Dan juga memiliki inklas Ada hak orang lain Di setiap harta kita ya Pak ya Oke Nanti kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita mengenai Ramadan dan nalar kepedulian Pemirsa tetaplah bersama kami Suara Sriwijaya Kembali TVRI Sumatera Selatan TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan Melalui Aplikasi TVRI Klik Aplikasi Intek Satelit Telkom 4 dan Satelit Merah Putih Serta live streaming YouTube TVRI Sumsel TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran Kerjasama siaran meliputi Advertorial Iklan komersil Iklan layanan masyarakat Full telop Serta Running text Siaran program berupa Talkshow Feature Budaya Dan Hiburan musik Kerjasama non-siaran Beliputi Moogs untuk siaran digital Bagi Anda yang ingin bekerjasama Silakan hubungi Bagian Pengembangan Usaha dan Promo TVRI Sumatera Selatan Selamat menikmati Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran TV digital. Terima kasih ada masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Kami masih bersama Pak Saim dan juga Prof. Idy membahas tema kita hari ini, yaitu Ramadan dan nalar kepedulian. Dan Pemirsa ada juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Saya akan ke Pak Saim lagi. Pak Saim, itu tadi kan seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Idy artinya juga selain nalar kepedulian, ada nalar toleransi juga yang harus kita tingkatkan seperti itu. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, tadi kita bahas di segmen sebelumnya bahwa untuk konsep bersedekah, tadi selain memberikan zakat fitrah dan juga ada zakat mal, seperti itu ya, untuk memberikan yang produktifnya juga. Tapi di satu sisi kalau kita melihat fenomena-fenomena menuju bulan suci Ramadan, atau bahkan pada saat menuju idul fitri, ada banyak sekali. Salah satu tadi kan yang tiba-tiba menjadi pengemis, dalam tanda kutip gitu ya Pak. Artinya kan yang kita tidak tahu backgroundnya seperti apa, yang ditakutkan sebenarnya dia mampu, tapi hanya memanfaatkan momen itu gimana kalau dari kacamata Pak Saim? Nah itu tadi, satu sisi kita rasa kepedulian. Tapi satu sisi kadang-kadang kita juga merasa geram pada kerja mereka. Nah ini yang mereka saya katakan tadi, bagaimana kita menyiasati mereka-mereka seperti ini. Artinya bahwa dengan produktif ini saya kira mereka akan paling tidak kita kasih wanti-wanti. Ini modal 2 juta, kau berusaha. Kami tidak lagi lihat, kau minta-minta seperti ini. Di mana kau buka usaha di situ Pak? Kami pantau terus. Artinya paling tidak ada rasa pengawasan. Tapi kalau kata Pak Prof tadi, misalnya, oh dikasih itu, dikasih itu, mau jadi dia. Nah artinya bahwa kita tidak hanya sekedar melarang, misalnya, oh mereka tidak boleh minta sedekah, misalnya, minta-minta di lampu merah, mereka harus selusi. Kasih modal lah mereka, tidak lagi minta-minta. Jadi kalau kita coba melarang, tidak boleh memberikan sedekah kepada mereka yang minta-minta di lampu merah. Tapi mereka itu harus selusi. Ini tugas kita bersama, mulai dari ulama, pemerintah, harus kejahat sama seperti itu. Menanggul lagi semacam itu. Jadi jangan cuma melarang mereka minta, tapi mereka tidak dikasih pusat modal, solusinya seperti itu. Jadi akan kembali lagi sama aja bohong gitu ya? Sampai jangan bohong. Jadi Ramadan itu cuma, apa kata beliau tadi, di samping kita merasa kependidikan sosial, kita juga rasa toleransi, kita toleransi kepada mereka. Kita kasihan kepada mereka. Tapi kalau kita cuma kasih, nih, seribu, dua ribu, tiga ribu, coba-coba makan, habis selesai. Malah kadang-kadang orang sudah bawa, sudah-sudah, malah ada centengnya, orang bilang. Nah, itu seperti ini yang berkatanya. Tapi kalau kita kasih, nih, kumpulkan. Kalau bisa apa, kalau bisa apa, kasih modal. Saya kira selesai. Kita apa sih kerja mereka. Betul. Dan sebenarnya juga di Al-Quran juga, dan Nabi Muhammad juga menyampaikan juga bahwa untuk sebagai umat muslim, kita diminta untuk berusaha dulu ya Pak, ini jangan langsung minta-minta. Jadi pernah di sana Rasulullah dulu, ada orang minta serka, dikasih lah Rasulullah. Minta lagi, dikasih. Tiga kali, Rasulullah tidak kasih lagi. Uji masuk itu, dia juga kapak. Nah, dia kapak. Apa Rasulullah? Kalau pergi ke hutan. Tebang kayu sana. Artinya dengan modal kapak, dia bisa berusaha. Kira-kira seperti itu. Sampai tiga kali ya. Sampai tiga kali. Artinya, Pak Pak, kalau sekali mungkin dua kali. Artinya, uji masuk kami, lagi terus kami. Kasih modal nih kapak. Kau pergi, cari usaha. Artinya dengan modal. Artinya kita tidak selalu melarang mereka minta-minta, tapi bagaimana solusi mereka untuk berjalan mereka meminta-minta. Kasih modal mereka usaha. Nah, itu rasa toleransi juga itu Pak Pak Pak. Iya, rasa toleransi. Luar biasa. Jadi, tadi ya Pak ya, balik lagi. Memang benar-benar, serai rasa kepedulian kita, rasa toleransi juga memang harus ditingkatkan. Nah, ini saya akan beralih ke Prof. Idy lagi. Prof. Idy, kalau tadi kan juga sempat disampaikan untuk dalam kepedulian ini kan tidak hanya sesama manusia saja juga ya Pak. Ada juga terhadap lingkungan atau alam. Nah, dalam hal ini, untuk nalar kepedulian kita pada saat bulan suci Ramadhan untuk dapat peduli atau care dengan lingkungan itu seperti apa Pak? Iya, dunia ini kan menjadi tentera, menjadi dinamis, menjadi rukun. Apabila antara ciptaan ini kan rukun ya. Manusia yang paling diberi akal ini yang seharusnya punya peran yang lebih. Memahami ke asalnya. Hablum minawa, hablum minan nas, hablum minal alam. Ciptaan-ciptaan manusia, ciptaan sang halik itu yang tentu tetap harus dijaga juga. Karena tanpa ciptaan itu kan justru membuat dunia ini gersang ya. Lingkungan menjadi gersang. Hutan ditebang, pohon ya kemudian binatang ini. Ini. Oleh sebab itu, ini kan semuanya berawal dari pribadi manusia kan. Tadi pribadi orang yang berpuasa itu adalah dia bertakwa dan dia bahkan takut. Bahwa orang bertakwa itu salah satu cirinya adalah takut. Takut itu takut dia kalau tidak menemukan puasa lagi. Karena itulah yang akan mengerem, akan mendidik yang bersangkutan untuk berperilaku. Setiap yang bernyawa itu adalah berhak untuk hidup. Ya kan? Oleh sebab itu, yang berhak sebenarnya idealnya mematikan misalnya mahluk hidup itu adalah sang halik. Apakah karena usia tua atau apa? Bukan manusia. Karena kulunapsin za'i kutul maus. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Bukan karena oleh orang lain sebenarnya. Makanya membunuh ataupun melakukan pembunuhan terhadap binatang dengan tidak wajar, itu akan ada dampaknya. Bagi orang berpuasa, itu tetap harus dijaga. Karena dari pribadi yang demikian, itu akan memberi suatu perilaku tadi. Jadi apa nama itu, ciri orang bertakwa tadi demikian. Apa nama itu, dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah itu ya. Termasuk juga menjaga hubungan dengan ciptaannya. Jadi menurut saya itu. Jadi orang berpuasa itu, kecuali binatang yang kita boleh membunuh, binatang yang berbahaya. Seperti ular ya. Tapi kalau tidak, ular pun kan menjadi sahabat bagi orang yang paham ya. Kalau saya berlari. Oleh sebab itu, itu hebatnya berpuasa itu. Ya di setiap ciptaan Tuhan, itu ada aturannya di dunia ini. Ya kan, tidak boleh saling membunuh atau apa seperti itu. Itu akan menciptakan suatu ketentraman dan kedamaian. Apalagi sesama manusia. Ya kan, semuanya akan menghadap semua kan nanti. Ya tidak ada. Andaikan misalnya kita hidup selamanya, mungkin saya tidak mau berpuasa juga. Ya mungkin ya. Ternyata orang kaya pun wajib berpuasa. Ada hak orang miskin di sana. Dia harus merasakan. Dengan merasakan itu, dia sadar. Oh saya ini perlu membantu orang lain. Kata Pak Kiai tadi. Ya kan, di zakat fitrah, zakat emal tadi. Dan mungkin tadi anak-anak jalanan ya. Barangkali kalau berpikir nalar sosial, nalar puasa ini. Ya barangkali bentuk sedekahnya sudah lain. Menyelamatkan anak itu supaya diberi pendidikan, diberi ke beasiswa. Jangan ikut ibunya minta-minta. Yang diselamatkan generasi ini. Kan begitu kan. Dan ini mungkin paling bertugas adalah umara. Ya kalau ulama ini kan mencek positif. Kalau umara ini dia kan punya power, punya dana. Nah ini berarti umara juga harus mendengar ini. Yang memberantas kemiskinan itu tidak cukup hanya memberi zakat emal ataupun zakat fitrah. Tapi memberi misalnya pendidikan bagi anak-anaknya. Ya bupati, gubernur misalnya. Luar biasa pahalanya itu. Dan bangsa kita akan kuat karena banyak orang berpendidikan. Kalau banyak miskin kan menjadi tanggungan. Jadi beban negara juga. Betul, betul. Ya itu menurut saya. Oke luar biasa. Jadi tadi ya Pak ya memang sudah jadi tugas kita juga. Kalau bisa peduli tidak hanya untuk pada diri kita sendiri. Tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Menjadi tanggung jawab kita juga. Apalagi khususnya nanti di bulan suci Ramadan harus lebih sensitif lagi ya Pak ya. Alar kepedulian nilai-nilai sosialnya harus lebih ditingkatkan lagi. Baik pemirsa kami akan kembali usai jadah berikut. Tetaplah bersama kami. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital. TVRI akan memulai tahapan analog switch off di sebelas kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI nasional. Kanal 2 TVRI daerah. Kanal 3 budaya. Dan Kanal 4 olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital. Atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Libuan, suku, dan bahasa. Warna warga ini bergaya. Ajarkan kita bijaksana. Menjaga Indonesia gaya. Hayo, pernah kita bersyukur. Rakyat tulus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur Pimpin negara ku waju Ayo mama, jurnama marah betar Dia cuma, cuma-cuma pegang betar Ayo mama, jurnama marah betar Lah orang muda punya biasa Sisi-sisi penmanikkan, bikin barjol Sisi penmanikkan, bikin barjol Dispambangkan, jula-jula Dispambangkan, jula-jula Berhari aja hingga Papua Kita semua bersaudara Berkerja dan berdoa Menggadang bersahaja Untuk Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan suara Sriwijaya Dan saya akan ke Pak Saim lagi Pak Saim, ini kan sebenarnya bentuk kepedulian ada banyak sekali ya Pak ya Salah satunya mungkin juga dengan mengingatkan kita sesama muslim Atau kepada sesama manusia Nah dalam artian ini mungkin pada saat bulan suci Ramadan Kira-kira kita dalam hal nalar kepeduliannya Ngingin untuk mengingatkan sesama itu seperti apa Pak? Kalau misalnya kita mendapatkan tantangan tersendiri Misalnya kan kadang kalau lagi bulan suci itu Kita pengen ingetin Tapi kayak orang gak mau gitu lah Atau yang ngerasa gak mau ngedengerin gitu Nah itu gimana tuh Pak? Ya itulah makanya dalam akuran dikasakan Ada beberapa komponen yang harus kita lakukan Misalnya ada tumbuh kembangkan sifat asabiri Jadi sifat kesabaran kita Jadi kita ini dalam berpuasa itu Jadi pengindalin nafsmara lah Jadi kalau ada seseorang yang misalnya kalian agaknya leneh Bagaimana toleransi kita kita ajarin mereka Jadi kalau mereka tidak berpuasa Mereka tahu Yuk kalau gak mau puasa Jangan dapatkan orang ramai Tidak puasa makalah kau dalam rumah kau Merokoklah kalau dalam rumah kau Tidak usah kau keluar Ya kan seperti itu Arti kita mengingatkan kepada mereka Kalau tidak kau berpuasa sendiri lah Jadi masalah dia yang mau dengar tidak dengar Bukan urusan Tapi yang jelas bahwa kita sudah Ada rasa kepedulian untuk mengingatkan mereka Karena ketidaktahuan barengkali Karena ketidaktahuan mereka itu Kita harus tahu Jadi jangan langsung marah kau udah puasa Mati kau masuk neraka Tidak boleh seperti itu Kadang-kadang bersembunyi dengan nilainya Saya mau nilainya baik gitu ya Tapi tetap Tapi dengan cara kita yang tidak manusia Hanya menjadi pusul Makanya dalam Al-Quran dikatakan Jadi ajak mereka sedangkan cara bicara Dan berikan pencarahan dari cara yang baik Jadi jangan langsung dibentak-bentak Kau udah puasa masuk neraka Kau mati kau anak-anak Seperti itu Akhirnya Yuk kalau tidak mau puasa Silahkan dalam rumah Sejalah Tidak usah keluar Kalau kau mau makan Makanin dalam rumah Sejalah Tapi kalau tidak Kau berpuasa Berpuasa itu lebih baik Daripada kau tidak berpuasa Apalagi kau berpuasa Umurnya sudah seperti itu Kita mereka Mereka sadar Yang langsung dimarah-marah Itu termasuk kepedulian juga Pada tempat prop tadi Kepedulian Atau misalnya Ada yang berbelanja Berbelebihan Perlu kita ingatkan Puasa ini bukan untuk Berbelanja berbelebihan Sebab nanti harinya berbazir Sebab ada yang punya prinsip Berbelanja di bulan puasa Lebih besar dibandingkan di luar puasa Oleh sebab tidak Kalau kita coba Tadi banyak kita beli makanan Begitu berbuka Tidak banyak kita makan Biasa kita makan Misalnya di luar Ramadan Mungkin kalau makan Nambah ya Tapi kalau kita berbuka Kadang tidak nambah lagi Artinya Tuhan sudah mulai Ngerem nafsu kita Artinya kita diajarkan Bahwa berbelanja Itu tidak perlu berbelebihan Jadi kira-kira Oh saya kepengen ini Sudah beli ini Yaudah Jadi jangan Semuanya mau dibeli Sampai harinya tidak Tidak temakan lagi Habis sahur Tidak boleh dimakan lagi Sudah buangkan Itu perlu juga kepedulian kita Mengingatkan kepada Ibu-ibu rumah tangga Berbelanja itu Bukan tidak boleh berbelanja Tapi bagaimana Se efisien mungkin Jangan menghamur-hamurkan Tapi nanti tidak dimakan Jadi banyak rasa toleransi Di lingkungan keluarga kita saja Sudah bisa seperti Dengan orang non-muslim Kita beritahu Oh kami sedang berkuasa Saya merahkan mereka Mampu-mampu Menghormati kita Oke Baik Luar biasa sekali Jadi Apa namanya Memang Tadi ya Pak Kembali lagi Kalau lagi Bulan suci Ramadan Memang harus menahan diri Salah satunya tadi ya Pak Ya Cuma kata Pak Probe tadi Sudah Ramadan juga Seperti itu Pak itu Bulan puasa Tidak boleh bohong Pak Iya Sudah Ramadan bohong Tidak boleh Balik lagi ya Pak Jangan Nah itulah yang maksud Pak Probe tadi Mempertahankan nilai-nilai Kedulian Saya rasa kesabaran kita Setelah Ramadan itu Jadi bukan Abis Ramadan selesai Tidak Harus bisa sampai Sebelah-sebelah Sampai ketemu lagi Ramadhan Malah jadi lebih meningkatkan lagi Apaya nilai-nilai sosialnya Oke luar biasa Saya akan beralih ke Prof Idy lagi Prof Idy Tadi kan kita sudah Membahas Kalau untuk meningkatkan Nilai-nilai Nilai-nilai kepedulian Dalam diri kita Tapi bagaimana Kalau kita ingin Meng-influence-nya nih Prof Meng-influence orang-orang Sekitar kita Mungkin bisa dimulai Dari keluarga dulu Atau ketatangan Ya Keteladanan ya Jadi kalau di keluarga itu Yang menjadi keteladanan Itu orang dewasa Ayah Ibu Ya kan Harus memberi keteladanan Kepada anak-anak ya Karena anak-anak kan Belum sempurna Oleh sebab itu Tapi kata Pak Kyai tadi Walaupun dia belum sempurna Jangan dibentak-bentak Karena kemampuannya itu Kan ada batas Berproses Betul Kita dulu juga begitu Oleh sebab itu Saya kira dengan Cara yang Apa nama Nalar-nalar Sosial yang Edukatif Memberi Nilai edukatif Saya kira Itu akan Kan Nabi sendiri kan Membuat Dakwah itu menjadi Apa nama Diterima oleh Orang lain Dengan rasional Tanpa paksaan Karena sikap Nabi yang Lemah-lembut kan Memperhatikan toleransi Beliau tidak pernah Memaksakan Umat lain untuk masuk Tapi dengan Keteladanan beliau Orang tertarik Oh Islam itu begini Nah jadi Kalau dengan sikap Dengan umat lain juga Oh begini Oleh sebab itu Menurut saya Keteladanan dari orang dewasa Itu sangat penting Jadi Kalau lebih luar lagi Keteladanan ulama Umarok Itu sangat penting Umarok itu Tidak hanya gubernur Pimpinan-pimpinan Di lembaga-lembaga Pemerintah Dan lain sebagainya Itu harus Memberi contoh Kalau dia Muslim Yang melaksanakan puasa Secara benar Dan lebih berat lagi Adalah Ketika kita Mempertahankan Kita juara Dalam satu bulan Berpuasa Juara artinya Bisa berpuasa Tetapi Mempertahan Sebelas bulan Berikutnya Itu yang berat Iya Mempertahankan Itu yang bertatangan Ya itu Beliau bilang Nilai-nilai Luar biasa Mudah-mudahan Kita Lancar Dan sehat Betul Ibadah puasanya Oke sebelum menutup Perjumpaan kita Sedikit saja Dari Prof ini Mungkin ingin menyampaikan Pesan-pesan kepada Masyarakat Dalam rangka Untuk menyambut Bulan suci Ramadhan Oh ya Marhaban ya Ramadhan Tahun 1444 Jiria Mudah-mudahan Kita diberi Kesehatan Dan kekuatan Untuk melaksanakan Ibadah puasa kita Dengan baik Dan bermanfaat Bagi kita pribadi Keluarga Masyarakat Dan bangsa kita Amin Amin Silahkan dari Pak Saim Jadi saya cuma Ingin mengajak Seluruh rumah Islam Pertama Di saat Ramadhan ini Tingkat kelasnya Kepeduluran kita Baik secara Material Maupun non-material Kita tingkatkan Sehingga puasa kita ini Memang-memang Betul-betul bermakna Tidak hanya Sekedar merupakan Ibadah kita kepada Allah Tapi bagaimana Kita juga bisa beribadah Kepada sesama kita manusia Ini yang harus Kita galakkan Dan ini Kita pertahankan Setiap tahun Mesti ada peningkatan-peningkatan Dalam Ramadan Sehingga hidup kita ini Tidak hanya sekedar Cuma hidup di dunia Bagaimana Kita mencapai hidup Akhirat yang akan datang Amin Amin Ya Rabbul Alamin Luar biasa Setuju sekali Jadi untuk menyebut Bulan suci Ramadhan Dan tadi kembali lagi Kita harus meningkatkan Amal-amalan soleh Luar biasa sekali Dan semata-mata Selain untuk mengejar Cinta dan juga Surganya Allah Tapi juga untuk Memperat hubungan kita Dengan sesama manusia Seperti itu Karena kita Umat muslim Kita saling bersaudara Jadi tidak ada salahnya Juga kepada sesama manusia Juga kita bisa Semakin peduli Dan menunjukkan Rasa cinta kita Terima kasih Bapak Dr. Ades Haji Saimar Haddan Ketua Dewan Pertimbangan MUE Palembang Telah bergabung bersama kami Terima kasih juga Profesor Abdullah Idy MED Sosiolog Yang telah bergabung bersama kami Dengan tema kita hari ini Yaitu Ramadhan dan Alar Kepedulian Semoga Perbincangan kami Siang hari ini Memberikan Edukasi dan juga Menjadi motivasi Untuk masyarakat Sekali lagi kami mengucapkan Marhabanir Ramadhan Minal Aydin Al-Faizi Mohon maaf Saya Nasri Syafratiwi Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bola lebar Bola lebar Sub indo by broth3rmax